Halo semua, perkenalkan nama saya Miki dan Bilaar dari kelas 7A, SMP Katolik Paksudu di Manado. Saya akan membawakan biografi kelaman Islamis Utara, yaitu Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis adalah tokoh pergerakan nasional yang bergerak di bidang pengembangan wanita pada awal abad 20. Maria bisa disebut R.A. Kartini dari Minasai. Ia lahir di Kemah, Minasai Utara. Tanggal 1 Desember, diberi nanti masyarakat Minasai sebagai Hari Ibu Walanda Maramis. Selain itu, dibangun pula patung Walanda Maramis di Komor Luar, Kecamatan Winam Manado. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Maria Walanda Maramis sangat melekat di hati masyarakat Minasai. Maria adalah anak fungsi dari 3 persadaran. Maria menjadi yatim biadu saat berusia 6 tahun, karena kedua orang utuhnya jauh status sakit, lalu meninggal dunia. Maria dan dua saudaranya kemudian diasuh oleh paman mereka, R.A. Sulu, dan memasukkan Maramis bersaudara ke sekolah Melayu di Mauti. R.A. Sulu adalah orang yang cukup dihargai di sana sehingga ia memiliki banyak teman dari Belanda. Secara tidak langsung, hal ini membuat Maria juga bergaul dengan orang-orang melanda tersebut dan juga sangat membuka wawasannya. Ketika berusia 18 tahun, Maria menikah dengan Joseph Frederick Casiano Maranya, seorang guru bahasa di Hizmanadu. Dari suaminya, Maria belajar banyak hal tentang keadaan masyarakat suami. Pada Juli 1917, dibantu oleh suami dan teman-temannya, Maria menirikan organisasi pikat atau percintaan ibu kepada anak-anaknya. Pikat yang mulanya hanya di daerah sekitar, Maria kemudian berkembang ke daerah lain, misalnya Tondano, Gorontalo, Boso, Bataria, Bogor, Surabaya, Balikpapan, dan sebagainya. 2 Juli 1917, diperadu didirikan sekolah rumah tangga untuk perempuan-perempuan. Untuk menambah pemasukan bagi organisasi, Maria berjualan kue dan hasil takar. Semangat dan kerja keras Maria mengunggah hati orang-orang terpandang untuk berdorasi. Pada tahun 1932, pikat memirikan sekolah kejualan mutri. Maria juga aktif mewujudkan cita-citanya supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maria yakin bahwa perempuannya memiliki kemampuan yang sama untuk menentuk inmu seperti laki-laki. Selain itu, Maria juga berjuang supaya perempuan diberi tempat dalam urusan politik. Misalnya, hak untuk memilih dan duduk dalam keangkutan diangkut. Demikian biografi dari pahlawan warna maramis. Semoga kita semua sebagai kaum perempuan tetap harus menjaga harkat dan mertabat alam. Viva Pantai!